Anda kembali di Apakabar Indonesia Siang, Pemirsa. Operasi patuh jaya ini kali ini lebih mengedepankan imbauan pada pengguna jalan yang terpantau melanggar ketentuan berlalu lintas. Ya, dan untuk pelanggaran lalu lintas, Pemirsa, tidak langsung mendapat surat tilang manual karena semua terekam dalam elektronik traffic law. Pemirsa, betul sekali hari ini Direkturat Talonitas Polda Metro Jaya sedang menggelar operasi patuh jaya yang diselenggarakan dari tanggal 15 Juli hingga tanggal 28 Juli mendatang. Dan salah satunya adalah di titik tempat saya mengamakan saat ini, yaitu di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui bagaimanakah proses dari operasi patuh jaya, saat ini saya sedang bersama Wakasat Lantas, Yani Bapak Sunario. Selamat pagi, Bapak Sunario. Selamat pagi, Mbak. Pak, boleh tolong dijelaskan sedikit operasi patuh jaya ini seperti apa dan tujuannya seperti apa, Pak? Operasi patuh jaya terpusat ini berlaku di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 sampai 28 Juli 2024. Tujuannya, maksud dan tujuannya untuk menekan pelanggaran dan keramanan laka lalu lintas, lanjut mengimbau kepada masyarakat secara luas untuk selalu aktif tertib berlalu lintas, yang ketiga tercitamnya Kasm Ticara Lantas yang ada di wilayah Jakarta Timur. Untuk hari ini hingga sampai saat ini, maksud kami sudah ada berapa pelanggar nih, Pak, yang melanggar nih? Kalau untuk jumlah pelanggaran sendiri, sekitar masih sekitar sepuluhan pelanggaran, namun demikian kita masih mengedepankan edukasi, peneguran-peneguran tidak menggunakan hilang secara manual. Karena di sini sudah dilengkapi dengan etli, jadi yang kita tegur sudah tercaptur dengan etli, otomatis sudah tercaptur. Terima kasih banyak Bapak Sunario, dan begitulah pemirsa bincang-bincang saya bersama dengan wakasat lantas dari Bapak Sunario. Dan memang untuk kondisi terkini, di tempat saya emang luan saat ini, lalu lintas masih terpantau padat, karena memang masih dalam jam kerja. Memang polisi juga masih terlihat mengatur lalu lintas, agar terus berjalan lancar. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Yohannes Bili TV One mengabarkan.